Cita-cita lo yang kebayangnya udah tercapai di umur 25 itu realitanya kapan tercapainya? Belum! Apa mungkin cita-cita gue yang terlalu kecil? Ada beberapa orang yang dari awal tuh juga udah punya privilege lebih sendiri gitu Berapa umur lo saat ini? Saat ini 28 tahun Gue sekarang 33 tahun Umur gue 30 tahun 40 tahun Sekarang umur gue 37 tahun Lo inget gak dulu lo ngebayangin diri lo umur 25 tahun itu kayak apa sih? Sebelum gue umur 25 ya berarti pas gue bayangin itu ya Wah dulu sih pokoknya banyak ya halu-halu nya Mulai dari pengen traveling ke negara-negara impian Secara financial pengennya udah financially stable Gue selalu ngebayangin diri gue tuh kerja di majalah Ya yang liputan kemana-mana Terus ketemu orang-orang penting artis Gue tuh pengila boyband Terus gue mengikuti salah satu media remaja saat itu Dan gue ngikutin setiap boyband yang dateng ke Indonesia Gue udah ke media itu Terus biasanya gue suka nonton bareng Biasanya ada meet and greet ya Nah dari situ gue ngeliat tuh Eh keren juga nih ya karyawan-karyawan ini pake baju bebas Terus pake neneknya tuh keren gitu kan Kayaknya dari situ gue baru kayaknya gue bakal jadi jurnalis nih dan di media itu gitu Jadi waktu jaman sekolah dulu jaman SMA gue punya banyak sekali mimpi yang ingin gue capai Tapi gak pernah menargetkan ke diri sendiri bahwa mimpi-mimpi itu harus terwujud di usia 25 tahun Gue tuh lo bayanginnya kayak pengen sekolah Ambil S2 gitu ya ke luar negeri Ke New York gitu Karena impian gue dari dulu kayak pengen ke New York gitu sih Kalau kita kilas balik Pas lo di usia 25 itu apa yang terjadi? Kesampaian gak apa yang lo bayangin? Waktu gue umur 25 Sebagian dari apa yang gue bayangkan itu ada yang tercapai Tapi ada juga yang udah berubah sih Orang suka bilang kan kayak quarter life crisis, quarter life crisis gitu Nah terus itu tuh ternyata beneran terjadi sama aku Dimana pada saat itu kayak semua masalah di semua area hidup tuh datang di saat yang bersamaan gitu Ketika umur gue 20 tahun memang kenyataan tuh tidak seindah impian ya Jadi pas gue umur 25 yang gue alamin pastinya gue gak ada beasiswa Akhirnya gue jadi yang kerja Pekerjaan pertama gue adalah jurnalis Terus gue dapet tugas jalan-jalan ke leading Indonesia Karena memang itu kerjaan gue Kurang lebih sih gitu sih Udah cita-cita gue udah terwujud Karena itu harapan dari zaman remaja Walaupun kuliah gue gak ada hubungannya sama media jurnalis Karena gak disetujuin orang tua Tapi begitu udah lulus gue tetep kekeh Apa namanya ngelamar disitu Dan akhirnya dapat Apa sih yang mau lo ubah saat itu? Ketika gue bilang apa yang mau gue ubah Kalo gue lupa sama arti syukur gitu ya Ya gue masih pengen ngejar yang namanya Beasiswa Gue akan lebih fokus untuk sekolah gitu Untuk niat lah nyari Nyari apa sih ngisi formulir gitu-gitu Itu kan agak repot ya gitu Untuk beasiswa Kecuali kalo uang sendiri gitu Kilas balik kayak mau gue ubah Ada-ada-ada Ini sebenernya terkait dengan kerjaan gue sekarang Kerjaan gue sekarang adalah memanajeri beberapa pakar Dan salah satu pakarnya adalah financial planner Dan menurut gue segala macam sisi di dunia ini Adalah hubungannya sama finansial Jadi gue tuh pengen banget Kalaupun gue masih flashback Gue kepengen banget udah punya ilmu tentang perencanaan keuangan Yang mau diubah tuh Mungkin malah lebih ke Supaya gak ngepanikan gitu Terus gak terlalu banyak cemas Gak cepet panikan Gak gampang terpengaruh dan terjebak FOMO Karena FOMO banget dulu aku anaknya Kalo gue bisa kembali lagi Gue pengen improve diri gue di skill-skill yang lain Yang mungkin pada saat itu Gue gak pentingin Gue gak anggap itu remeh atau apa Ternyata mungkin bisa kepake di saat ini gitu Kalo ditanya apakah gue ingin misalkan Kembali gitu ke masa lalu Dan mengubah segala sesuatunya Mungkin fast forward Biar mimpinya lebih cepat tercapai Gak sih ya Kayaknya gak kepengen Karena bagi gue yang penting itu adalah prosesnya Bagaimana gue berproses Dan bagaimana gue berusaha untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut Terus cita-cita lo yang kebayangnya udah tercapai di umur 25 itu Realitanya kapan tercapai ya? Belum Sama saat ini belum tercapai Kalo untuk yang traveling sih Beberapa udah tercapai Gak semua ya Tapi bersyukur Dapat kesempatan untuk Mengunjungi beberapa tempat-tempat impian itu Ketika zaman SMA dulu Pengen banget traveling ke negara Irlandia Alhamdulillah terwujud Tapi di usia berapa? Usia 32 tahun Kemudian juga dari zaman SMA itu Pengen banget menjadi seorang penulis buku gitu ya Alhamdulillah tercapai Akhirnya menerbitkan buku traveling Kisah traveling ke 20 negara Alhamdulillah itu tercapai Tapi di usia berapa? 38 tahun Sebetulnya gue beruntung juga sih Karena walaupun gak lama Tapi gue udah sempet mencapai cita-cita itu Walaupun mungkin gak maksimal banget ya Gue agak shock juga sih Karena sebenarnya Apa mungkin cita-cita gue yang terlalu kecil? Jadinya Gue mencapainya lebih mudah Dibandingkan gue punya cita-cita Oke di umur 25 tahun Gue harus jadi manager No Jadi gue sih pikirnya Gue napa gue bisa cepat Karena mungkin gue Step cita-citanya gak langsung berlebihan Yang pengen jadi CEO di usia segitu Jadi mungkin akan lebih cepat tercapai juga ya Apa pesan-pesan lo buat orang-orang Yang saat ini masih mengejar mimpi di umur 25? Aduh ini udah kayak orang paling bener aja ya Jadi untuk yang masih punya banyak mimpi Yang ingin dicapai That's great Silahkan berambisi Bebas aja lo berpikir karena mimpi itu gratis Gak usah takut sama mimpi lo Karena lo gak akan tahu Kapan mimpi lo itu tercapai Yang pasti sih harus tetap konsisten Tapi bedain juga konsisten sama ngotot Mungkin temen lo bisa mencapai impiannya di usia yang sesuai impiannya dia Tapi bisa jadi lo enggak Jadi memang ada beberapa orang yang Dari awal tuh juga udah punya privilege lebih sendiri gitu Makanya yang aku baca tuh Kita semua ini aja tuh starting line-nya beda-beda Masa sih mau dituntut finish line-nya kayak harus mencapai hasilnya sama-semua sama Dan di waktu yang udah ditentukan di usia 25 Itu kan gak mungkin gitu Ketika lo jatuh atau down Jangan lo pikir bahwa Lo tuh gak ada artinya gitu lagi Yang penting terus aja berusaha dulu Perkara itu akan tercapai di usia 25 30, 40, 50, 60 It doesn't matter As long as you keep on trying gitu Do not too hard on yourself Terima kasih telah menonton